Masak-masak pake tungku di kampung halaman Halo guys, Assalamualaikum Buru-buru aku keluar rumah karena ada suara Iwak gabus leleh kali nila kali Dan ini dia sumber suaranya tadi Ternyata disini mamaku udah ngadang duluan Karena buru-buru jadinya ini aku gak bawa duit Tapi tenang aja, mamaku udah bawa duit kok guys Kalian tau gak sih, harga ikan gabusnya murah pol Yang masih hidup harganya cuma Rp40.000 Yang udah meninggal harganya Rp35.000 Sedangkan ya, harga ikan gabus kalau di Tanggrang Yang masih hidup itu harganya Rp80.000 BTW in the busway, ini tadi juga mamaku beli ikan nila Kata abangnya, ini tuh ikan nila kali Atau ikan nila yang hidup di sungai Jadi mereka gak makan sentrat Karena ini yang bayarin mamaku Kalau gitu ya sudah, aku bawa pulang duluan aja Saking buru-burunya, sampe-sampai ini aku gak pake sandal guys Ini lagi, ikan gabus udah bergejolak aja di dalam plastik Sabar, sabar Nanti juga aku lepasin Nih disini nih, mau aku lepasin kamu Ini adalah bukti kalau ikan gabusnya bener-bener masih hidup ya guys ya Ugat, 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 ugat Deli Siang-siang, panas-panas Eh tadi mamaku bikin es degan Ini kita biasa nyebutnya es rucoh Atau es degan yang dicampur sama gula aren Rasanya seger banget Kalau lagi di kampung kayak gini ya Degan itu gak usah beli Karena di belakang rumah ada pohonnya Ya sudah, ya sudah Kalau gitu kita lanjutin lagi videonya Nah ini aku mau cetek geni Kalian tau gak cetek geni itu apa? Ya sudah, sini aku kasih tau ya Cetek geni itu Nyalain api tungku kayak gini Pake kayu BTW in the busway Kalian jangan salfok sama dinding ini ya Ini tuh dindingnya kebakar Waktu ngerebus air Tungku ini tuh jarang banget dipake Palingan kalau untuk bakar-bakar kayak gini Atau kalau lagi ngerebus air Sedangkan kalau untuk sehari-hari Mamaku masaknya pake kompor gas Hmm guys, tau kan Kalau aku udah menuju belakang rumah Berarti mau ngapain Iya bener banget Aku mau berondolin daun singkong Tapi sayangnya Ini daun singkongnya tinggal dikit banget Kemarin itu sama bapak aku Abis dibotekin Biar pada tumbuh muda-muda lagi Kayak gini Dudududududu Senang banget Kalau lagi mau termotekin daun singkong kayak gini Apalagi daun singkongnya muda-muda Yang paling gak sabar Kalau aku lagi mau termotekin daun singkong kayak gini Itu suami aku Karena dia suka banget nih Daun singkong karet kayak gini Udah dapet segenggam Kalau gitu ya sudah kita lanjutin lagi Pulang ke rumah Dan lanjut Sekarang aku mau bakar-bakar Ikan gabusnya tadi Sebenernya aku gak suka banget Masak di tungku kayak gini Karena asapnya itu loh Kenapa sih selalu aja ngikutin Aku miring ke kanan Dia ikut ke kanan Aku ke kiri Ikut ke kiri Apa sih maunya? Sudah Yeni Jangan marah-marah Mending kita bolak-balik gambreng Ikan gabusnya tadi Biar gak gosong Coba kalian lihat ini asap Kerasa gak sampai kesana sesek napasnya Tapi guys Ini ikan gabusnya udah mateng Ya sudah langsung aja kita angkat-angkat Angkat jadi jendral kek Angkat jadi anak Terserah deh Aduh-duh-duh-duh Cantik-cantiknya Ikan gabus aku Sementara itu Aku dipelototin sama ikan-ikan ini Kenapa sih? Masalah Guys sini deh Ngedeket Sini-sini-sini Aku ajak nostalgia Zaman kecil aku Dulu ya waktu kecil Aku sering banget Diajak bakar kerupuk Kayak gini sama bapak aku Setelah aku inget-inget Kayaknya Dulu tuh bukan karena enak ya Tapi karena gak punya minyak goreng Tapi kayaknya Kalo kalian gak pernah deh bakar-bakar kerupuk Kayak gini Atau Ada yang pernah juga Boleh banget Tulis di kolom komentar ya Biar kita nostalgia bareng Cara bakarnya Guampang banget Tinggal diwalak-balik Gambreng kayak gini Gak apa-apa Ada sensasi Gosong-gosongnya dikit Gak apa-apa Malah makin gurih Nah ini udah mateng Mari kita cobain Eh tiba-tiba Suami aku dateng Dan dia juga minta Duh Aku mah cuman bakar dua Kurang lah ini mah Tapi aku udah gak ada waktu Buat bakar-bakar lagi Karena ini airnya udah Yang belkutuk-belkutuk Langsung aja aku masukin Daun singkongnya tadi Ih daun singkongnya Cantik banget sih Tambahin deh Ini pake garam Diwolak wali Gambreng lagi Kita masak Sampai daunnya bener-bener Empuk Tapi tenang aja Ngerebus daun ini mah Gak usah lama-lama Cepet banget empuknya Tadinya aku mau lanjut Bakar-bakar kerupuk lagi Tapi gak bisa Karena sama mama aku Disuruh meres kelapa santun Untuk parut-mamarutnya Ini tadi mama aku ya guys ya Karena kayaknya mama aku Nggak tega deh Ngeliat aku marut-marut Ya gimana ya Yang diparut sejari-jarinya Selanjutnya aku mau ngulak bumbunya Nah ini tadi juga Udah disiapin sama mama aku Sedangkan aku Tinggal meneruskan aja Tinggal ngulak-ngulak aja Ku ulak sepenuh hati Dengan tangan aku Yang berwarna Abu-abu glossy Ini aku agak gemeteran ya Karena ditungguin sama Bos bom-bom-bom-bom Aduh gemoy Bumbunya tadi udah alus Tambahin lagi Pake cabai merah Biar makin menyala Kalian inget ikan gabus tadi Nah ini dia kabarnya sekarang Udah dipotel-potel Dibakarlah Dicuci lagi Jadi kata mamaku Ini tuh harus dicuci Biar nanti sayurnya Nggak bau asap Ya sudah ya sudah Kita lanjut ke wajan Tebelnya mama aku Wajan legend Wajan tanpa kuping Disini aku lagi goreng Bawang merah Bawang merah udah mateng Lanjut Sekarang aku oseng-oseng Bumbu alusnya tadi Daun salam Serai lengkuah Cemplung-cemplung-cemplung Oseng-oseng lagi Bumbunya udah mateng Lanjut aku tambahin air Nah airnya ini Dari cobek Yang tadi dipakai Buat ngulek-ngulek Biar bumbunya Nggak mubazir Baru deh Setelah ini Tambahin sedikit santan Nggak langsung semuanya Ya guys Tapi sedikit aja Terus kita tambahin Gula, garam Dan juga micin Atau pake bumbu-bumbu lainnya Yang kalian suka Kalau aku cukup pake itu aja Tapi ini tadi Mama aku bilang Katanya suruh nambahin Pake penyedap rasa Waduh Micin ketemu penyedap rasa Mantap Nah ini dia Bintang utama kita Langsung aja kita masukin Terus kita aduk-aduk Sampai merata Kayak gini Ini nanti tuh ya Bakalan kita ungkep sebentar Sampai bumbunya Bener-bener meresap Ke dagingnya Biar makin meresap Kita tutup aja ya Dan ini kita persingkat aja Ica-icanya udah sekitar 10 menit kemudian Ini tuh tinggal kita masukin aja Semua santan Dan ini aku tambahin juga Pake cabai utuh Biar apa? Biar yang suka pedes Tinggal ceplus-ceplus cabainya Lanjut kita masak Sampai santannya Blekutuk-blekutuk Kayak gini Dan udah mateng Tinggal ditaburin Pake bawang goreng BTW in the busway Ini aku makan sendirian aja ya guys ya Soalnya yang lainnya Belum pada pengen makan Sedangkan perut mungil aku Udah berisik banget dari tadi Aduh-duh-duh Enaknya Makan pake sayur santan Ada daun singkong Sambil nyeplus-nyeplus cabai rawit Gak usah ditanya Udah pasti enak banget Dan aku ucapkan Alhamdulillah Untuk makanan hari ini Ini tuh ya Lebih enak lagi Karena aku makannya di luar ruangan Kena angin sepoi-sepoi Oke deh Kalo gitu Udahan dulu videonya Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye-bye Aduh nyepres Sampai ketemu di video selanjutnya ya